Kitab Yunus, Pasal 2 Doa Yunus Ketika Yunus ada dalam perut ikan, ia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Katanya, Aku dalam kesusahan besar. Aku berseru kepada Tuhan minta tolong dan dia menjawab aku. Aku berada jauh dalam kuburan. Aku berseru kepadamu dan engkau mendengarkan suaraku. Engkau telah melemparkan aku ke laut. Gelombangmu yang penuh kuasa menenggelamkan aku. Aku pergi ke bawah, masuk ke laut yang dalam. Air semuanya telah mengelilingi aku. Dan aku berpikir, Sekarang aku harus pergi ke tempat yang tidak dapat engkau lihat. Tetapi, Aku terus memandang pada baitmu yang kudus minta tolong. Air laut menenggelamkan aku. Air menutup mulutku, Dan aku tidak dapat bernafas. Aku pergi ke bawah, Masuk ke laut yang dalam. Lumut laut melilih di kepalaku. Aku ada di dasar laut, Tempat dasar gunung-gunung. Aku berpikir, Bahwa aku telah terkunci dalam penjara selamanya. Tetapi, Tuhan Allah ku mengeluarkan aku, Dari liang kuburku. Ya Allah, Engkau telah memberikan hidupku kembali. Jiwaku tidak lagi berpengharapan, Lalu aku mengingat Tuhan. Aku berdoa kepadamu, Dan engkau mendengarkan doaku dalam rumahmu yang kudus. Ada orang yang menyembah berhala yang tidak berguna, Tetapi patung itu tidak pernah menolongnya. Aku akan memberikan persembahan kepadamu, Dan aku memuji dan bersyukur kepadamu. Aku akan membuat perjanjian yang istimewa kepadamu, Dan aku akan melaksanakan yang kujanjikan. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Kemudian, Tuhan berbicara kepada ikan itu, Dan ikan memuntahkan Yunus ke pantai. Terima kasih.